Intro Hati Natalie Holzer sempat hancur lebur Gegara ketulusannya tak dihargai begini reaksi anak-anak Sule saat mendengar ibu tirinya tengah hamil 5 minggu Perseteruan Natalie Holzer dan Sule baru saja meredah Natalie Holzer dikabarkan telah pulang ke rumah Sule setelah sempat berhari-hari kabur Ya pasangan yang baru saja menikah pada bulan November 2020 lalu ini akhirnya kembali harmonis Seperti yang kita ketahui Sebelumnya Natalie Holzer sempat pergi dari rumah lantaran gadirannya sebagai seorang istri tak lagi dihargai Bahkan mantan disjoke DJ tersebut sempat berucap jika dirinya siap bercerai setelah meskipun dalam kondisi hamil Kabar Natalie tengah berbadan dua ini terbongkara saat ia mengecek Kurin menggunakan tespek beberapa waktu lalu Dalam tespek tersebut menunjukkan dua garis yang samar Hal ini adalah tanda bahwa Natalie benar-benar tengah mengandung Sementara untuk memantapkan hatinya istri Sule tersebut tak ragu untuk mengunjungi dokter kandungan Dituturkan oleh sang dokter jika kehamilan Natalie ini sudah memasuki usia lima minggu Intinya sekarang hamil nih ceritanya lima minggu Di itu yang dari hari pertama head ya Ujar dokter seperti yang dilansir grid.id dari kanal youtube sunnah ofisial pada kamis 22 April 2021 Mendengar kabar bahagia itu Natalie langsung menangis bahagia dan berucap syukur Alhamdulillah Ucap Natalie sambil menangis dan menutup wajahnya Lantas bagaimana tanggapan anak-anak Sule mendengar ibu tirinya tengah mengandung Dilansir dari kompos.com Kabar kehamilan itu tak hanya membuat dia bahagia tapi juga semua anak-anak Sule Senang? Alhamdulillah semua senang Hadiah bulan kuasa Anak-anak juga senang tutur Natalie Holzer Kita tahu sejak awal Natalie sudah tampak akrab dengan anak-anak Sule Reaksi anak-anak Sule saat bersama Natalie pun juga terlihat penuh kesan yang hangat Seolah ibu dan anak kandungnya sendiri Seolah ibu dan anak-anak Sule